Halo, 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 bro, bro, aku jumpa lagi kita, bro, ya, udah lama kita nggak jumpa ya, bro, ya, oke, jadi berita singkat aja, bro, ya, berita singkat aja, dan aku tau, berita ini udah basi, bro, udah lama keluar, tapi aku baru ngebahasnya sekarang, ya, karena menurut aku nggak terlalu menarik, tapi, karena aku udah jarang kali buat video, dan udah lama nggak muncul di HV kalian, jadi aku bakalan ngasih tau atau berita yang apa adanya aja tentang PSMS Medan, ya, bro, ya, jadi langsung aja kita masuk ke berita yang pertama, bro, ya, berita pertama adalah Bobby Nasution, bro, ya, Bobby Nasution, di gadang-gadang atau yang paling diinginkan oleh pendukung PSMS Medan untuk mengambil alih PSMS Medan, bro, ya, kita tau Bobby Nasution adalah menantu dari Presiden Jokowi dan merupakan wali kota dari kota Medan, dan supporter-supporter PSMS Medan paling banyak atau banyaknya atau kebanyakan ingin kalau Bapak Bobby Nasution ini mengambil alih PSMS Medan, tanggapan aku, ya, kenapa nggak dicoba gitu ya, bro, ya, kenapa nggak dicoba, kita juga mesti melihat aksi dia pada saat mengurus PSMS Medan, dan aku harapkan itu benar-benar terjadi, kenapa, bro, kenapa aku harapkan itu benar-benar terjadi, ya, karena kita tau, ya, selama ini PSMS Medan itu dipegangnya orang itu-itu aja, dan kita tau juga performa dari PSMS Medan itu ya gini-gini aja, ya kan, gini-gini aja, tetap di Liga 2, naik ke Liga 1, turun lagi ke Liga 2, dan kita sekarang tetap di Liga 2, apa salahnya, ya kan, apa salahnya kita merombak pengurus, ya kan, pengurus PSMS Medan, dan memasukkan Mabang Bobby Nasution menjadi bagian pengurus dari PSMS Medan, mana tau ada perubahan, ya, bro, ya, mana tau aja ada perubahan, ya, kan, oke, langsung aja, bro, berita kedua, bro, ya, berita kedua yang menurut aku ini juga sangat membanggakan, ya, bro, ya, bukan sangat membanggakan, tapi kayak, waduh, akhirnya, kayak gitu loh, bro, kayak tangkapannya gitu, waduh, akhirnya, gitu, ya, kan, ya, tentang renovasi Stadion Teladan, bro, oke, jadi lagi-lagi, bro, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menganggarkan sejumlah uang yang besar, bro, ya, yang besar bernilai 400 miliar, bro, ya, aku tau 400 miliar itu bukan uang yang sedikit, bro, kalau misalnya kalian beli Indomie, bisa kalian bagikan ke seluruh masyarakat di muka bumi ini, bro, ya, Jadi, 400M dikucurkan untuk merenovasi Stadion Teladan dan tentunya tempat latihan PCMS Medan, Mes Kebun Bunga, bro, ya, aku harap, ya, bro, ya, tangkapan aku, nih, tangkapan aku, aku harap ini benar-benar terjadi, aku harap ini benar-benar terjadi, dan pure, ya, dan murni 400M-nya itu khusus untuk merenovasi Stadion Teladan dan Mes Kebun Bunga, ya, bro, ya, dan Mes Kebun Bunga, nggak ada lagi, nggak ada lagi kayak dipotong untuk ketua yang ini, dipotong untuk PS yang ini, dan nggak ada lagi para petinggi-petinggi atau yang bisa kita bilang yang merauk atau yang memborong renovasi Stadion Teladan ini mengambil untung, jangan lagi, jadi, aku harapkan 400M itu khusus semuanya dituangkan ke dalam renovasi Stadion Teladan dan Mes Kebun Bunga, ya, kita tahu kita kota terbesar, ya, kita kota terbesar, ya, kita nomor berapa, ya, 3, entah, 4, gitu, ya, kota Medan merupakan kota besar keempat atau ketiga, gitu, kan, dan kita sama sekali tidak mempunyai Stadion yang bertaraf internasional, ya, bakalan ada sih nanti, itu pun tunggu pon, ya, kan, itu pun tunggu pon, dan itu bukan kandangnya PSMS Medan kandang dari atau rumah dari PSMS Medan yang nggak lain dan nggak bukan adalah Stadion Teladan, ya, dan mudah-mudahan aja, gimana pun bentuk renovasinya, gimana pun nanti jadinya, aku harapkan rumputnya dulu, rumputnya dulu yang harus diperbaiki atau yang paling mahal itu rumputnya dulu, kenapa? karena pemain sebagus-bagusnya pemain, bro, kalau dia bermain nggak di lapangan nih yang bagus atau yang layak, sama aja bohong, gitu, ya, kan, jadi nggak nampak performanya oke, bro, sekian aja, bro, video kali ini, bro, kalau kalian suka ya silahkan aja kalian like eber, ya, aku, bro, sampai jumpa di video selanjutnya, bro-broku dadah, ya, kalau ada berita PSMS Medan yang lain selamat menikmati